Pemirsa Kepolisian Resot Jember menangkap seorang pria yang diduga kuat sebagai otak pelaku perampokan nasabah bank senilai 400 juta rupiah. Kepolisian Resot Jember menangkap seorang pria berinisial YD yang diduga kuat sebagai otak pelaku perampokan nasabah bank senilai 400 juta rupiah. YD yang berasal dari Banten, Jawa Barat ditangkap setelah menjadi buron atas kejahatannya yang dilakukan di wilayah Kabupaten Jember. Tersangka YD merupakan anggota jaringan perampok nasabah bank antarprovinsi. Saat beraksi, lanjutnya YD melakukan perampokan bersama tiga rekannya dengan mencuri uang sebesar 400 juta rupiah dari seorang nasabah bank di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa uang tersebut diambil oleh para pelaku yang berjumlah empat orang pada saat korban sedang lengah. Tiga dari empat pelaku sebelumnya sudah ditangkap saat ini sedang menjalani proses hukuman di lapas kelas 2A Jember. YD dikenal sebagai sosok yang tidak segan-segan melukai korban dalam menjalankan aksinya. Namun korban tidak mengalami luka fisik dalam kasus yang terjadi di Jember. Bayu menjelaskan jaringan YD itu sudah beroperasi di berbagai provinsi dan setiap kali melakukan aksi kejahatan di suatu daerah. Maka para pelaku seringkali kembali ke domisili mereka masing-masing. Atas kejahatan tersebut, YD dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Semua adalah jaringan antar provinsi. Saudara Komek sendiri merupakan warga dari Serang, Banten. Kemudian ada dua orang warga Oki, Sumatera Selatan, dan satu orang warga Blitar. Yang tiga orang sudah menjalani hukuman di lapas dan ini Saudara Komek sebagai kotak dari pelaku kejahatan tersebut baru saja kita amankan di Serang, Banten. Dari pelaku ini kami mengamalkan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pada saat kejahatan, kemudian juga kunci teh, serta uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Tim Liputan, BITV melaporkan.